Dalam mengantisipasi kecelakaan laut di wilayah perairan Pulau Lombok NTB, Basarnas Mataram gelar rapat koordinasi dengan berbagai elemen potensi SAR yang berlangsung di kantor SAR Mataram. Rakor ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, dan menurutnya rakor ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan kerjasama dalam penanganan di kecelakaan laut terlebih perairan di Pulau Potensi Kecelakaan cukup besar. Kepala Kantor Basarnas Mataram Inyoman Sida Karya mengatakan tujuan digelarnya rakor tersebut guna menekan angka kecelakaan di wilayah perairan terlebih di perairan Lombok dan Sumbawa. Rakor ini dilakukan satu hari saja yang diisi oleh beberapa orang yang ahli dalam pencarian dan pertolongan di wilayah perairan. dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Deputan Diamond TV melaporkan.